Intro Setelah berhasil lolos keputaran final Euro 2020, timnas Ukraina akan tergabung ke dalam grup C bersama dengan Belanda, Australia dan McDonough Utara. Sebelum menghadapi Belanda di Johan Cruyff Arena pada pertandingan pembuka 14 Juni mendatang, Ukraina telah lebih dulu memperkenalkan jersey terbaru mereka yang akan dipakai di kejuaraan antar negara Eropa tersebut. Masih menyungsung warna dasar kuning, dengan kombinasi biru yang menjadi ciri khas negara Ukraina, sedikit perubahan terlihat pada aksen sublimasi peta di bagian depan, dan juga slogan Glory to Ukraina di bagian punggung jersey. Selain itu, jika melihat ke dalam jersey, juga tersematkan slogan bertulis Glory to the Heroes yang merupakan salam resmi dari para tentara negara Ukraina. Dalam peluncuran jersey oleh Presiden Federasi Sepak Bola Ukraina atau UAF, yang juga dihadiri oleh sang pelatih Andri Shevsenko itu, ternyata menuai kontroversi yang membuat jajaran pemerintah Rusia marah besar. Hal itu terjadi karena masih ada wilayah Crimea di dalam peta yang terpampang pada jersey timnas Ukraina, Crimea sendiri merupakan wilayah semenanjung di kawasan Lauti Hitam yang dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Baru pada tahun 1925, Crimea telah resmi menjadi bagian dari wilayah negara Ukraina. Namun, dalam perkembangannya, krisis politik yang melanda negara Ukraina, memaksa Perdana Menteri Crimea meminta bantuan Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina di tahun 2014. Namun, campur tangan Rusia justru dimanfaatkan sebagai pengaruh kuat di kawasan Eropa Timur dan juga Eropa Tengah. Pada akhirnya, krisis Crimea berakhir pada tanggal 16 Maret 2014, ketika Parlemen Crimea mengadakan referendum yang memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Crimea lebih memilih menjadi bagian dari negara Rusia. Namun, keputusan tersebut ditolak secara internasional dan Ukraina pun masih menyebut bahwa wilayah Crimea sebagai bagian dari negara mereka. Seorang anggota Parlemen Rusia, Dmitry Zvisev, menyebutkan bahwa jersi terbaru Ukraina untuk Euro 2020 itu merupakan langkah provokasi politik dan juga tindakan ilegal. Sedangkan Kepala Asosiasi Sepak Bola Ukraina Andri Pavelko menunjukkan unggahan video yang memperlihatkan jersi tersebut telah menyita perhatian publik beberapa hari menjelang bergulirnya Euro. Bagian depan jersi kuning menunjukkan kontur Ukraina dengan warna putih, termasuk wilayah Crimea, Donetsk dan Lugensk yang dikuasai oleh separatis pro Rusia. Kami percaya siluet peta Ukraina akan memberikan kekuatan kepada para pemain karena mereka akan berjuang untuk seluruh Ukraina. Hubungan antar Ukraina dan Rusia memang telah memanah sejak pecahnya Uni Soviet di tahun 1991. Bahkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebutkan bahwa slogan yang dipakai Ukraina mirip dengan yel-yel pasukan Nazi Jerman zaman dulu. Tim sepak bola telah menghubungkan wilayah Ukraina ke Crimea, Rusia. Hal itu menciptakan ilusi yang tidak mungkin. Di tengah kontroversi jersi timnas Ukraina, Euro 2020 akan tetap berlangsung pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021 mendatang. Terdapat 11 kota penyelenggara yang ditunjuk sebagai tuan rumah Euro 2020. Baju tim nasional Ukraina untuk UFA Euro 2020 telah disetujui oleh UFA dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.